Jenderal Iran klaim punya senjata rahasia yang lebih kuat dari bom nuklir, as bahkan tak tahu. Komandan Iran Brigadir Jenderal Ibrahim Rostami mengklaim bahwa negaranya memiliki senjata yang lebih kuat dari bom nuklir. Menurutnya, senjata tersebut pernah digunakan pada masa lalu, namun informasinya dirahasiakan. Dalam wawancara bersama media Iran pada Selasa, 15 Oktober 2024, Rostami menyinggung serangan terhadap kapal tanker minyak di Uni Emirat Arab pada 2019. Saat itu, Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump ingin mengurangi ekspor minyak dari Iran. Di saat yang bersamaan, ada sejumlah operasi taktis yang menyebabkan lima kapal tanker di pelabuhan Fujairah meledak. Saya tidak akan mengatakan siapa yang melakukannya, tetapi lima tanker meledak di pelabuhan Fujairah yang dijaga ketat, jekata Rostami, dikutip dari RT, Kamis, 17 Oktober 2024. Menurut Rostami, AS tidak tahu dari mana serangan itu berasal meski sudah mengajukan pengaduan ke PBB. Uni Emirat Arab sempat menuduh Iran sebagai dalang di balik serangan tersebut, namun mereka tidak punya bukti. Pernyataan Rostami tentang senjata rahasia Iran muncul sebagai tanggapan atas seruan dari anggota parlemen untuk meninjau kembali doktrin militer non-nuklir. Pekan lalu, mereka meminta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk mencabut larangan pengembangan senjata nuklir. Tuntutan itu muncul di tengah ancaman Israel yang terus berlanjut untuk menyerang fasilitas nuklir dan minyak Iran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.